Apa pengertian dari NRKS dan apa fungsinya, lalu bagaimana cara mencari NRKS secara online, ikuti langkah-langkah pada video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama channel Sobat OPS, channel tutorial yang membahas tentang tugas-tugas operator sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah tutorial tentang cara mencari NRKS. Nah, NRKS adalah nomor registrasi kepala sekolah. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai ganti nomor unik kepala sekolah atau NOKS. Nah, sebelum lanjut pada tutorial, saya sarankan bagi bapak-ibu dan teman-teman operator sekolah untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan dan selalu mendapatkan informasi apabila saya telah update video tutorial terbaru lainnya. Nah, untuk melihat atau mencari NRKS, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka browser terlebih dahulu. Kemudian, apabila browser sudah terbuka, masukkan alamat seperti yang tampak pada monitor. Kemudian, klik tombol enter. Nah, maka tampilannya akan seperti yang tampak pada layar monitor. Nah, kemudian, apabila tampak seperti pada layar monitor, di sini kita berarti masih pada tampilan beranda. Kemudian, klik cari STTPP atau menu yang ada di bawah di sini. Kita pilih menu tersebut. Maka, tampilannya akan tampak seperti yang pada layar monitor. Nah, di sini kita dapat mencari NRKS atau STTPP itu berdasarkan NIP, N-U-P-T-K, N-R-K-S, atau kita bisa mencari berdasarkan nama. Nah, untuk langkah pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari NRKS atau nomor STTPP berdasarkan NIP. Nah, kita isi pada bagian kolom di atas di sini NIP dari kepala sekolah. Kemudian, kita pilih berdasarkan wilayah. Nah, di sini terdapat pilihan berdasarkan wilayah. Nah, kita pilih provinsi tempat kepala sekolah tersebut bekerja. Kemudian, apabila sudah, kita klik tombol atau menu cari sekarang. Nah, maka akan secara otomatis, halaman bergeser ke bawah. Di sini akan muncul hasil pencarian data. Nah, di sini terdapat kolom nama, unit kerja, N-R-K-S, detail, dan status. Nah, untuk nomor N-R-K-S atau nomor registrasi kepala sekolah seperti yang ada pada layar monitor. Kemudian, kita bisa mencetak nomor N-R-K-S dengan cara klik menu detail. Kita pilih menu detail pada bagian di sini. Nah, di sini akan memunculkan data kepala sekolah tersebut. Kemudian, kita klik tombol cetak. Nah, apabila sudah, kita klik tombol close. Demikian tutorial tentang cara mencari STTPP atau nomor N-R-K-S. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar selalu mendapat pemberitahuan apabila kami telah update video tutorial terbaru lainnya. Khususnya tentang tugas-tugas operator sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!